Intro Allah subhanahu wa ta'ala Pertama menurunkan ayat itu Surat apa? Masih ingat? Apa? Eh, kok jadi gak pede gitu? Takut ditanya sanat ya? Enggak bakal ditanya Saya biasa kalau mau ceramah Gak mau tahu temanya apa Karena kalau saya siapin kepala Saya yang pusing Biar rohani saja yang bergerat Ini saya baru tahu jadwal yang pagi Siang ini, yang depan saya gak mau pikirin Karena kalau pikirin, pakai ro'yu Ngomongnya pakai rasio akal Kalau pakai rasio akal Kepala kita mau pecah jadwal sepadat itu Antum seksa aneh Tapi kalau pakai rohani Insya Allah jalannya akan terbuka Ini pun ayatnya baru ingat Pas menggang mik Ini jalur pintu Ruhani menuju Allah Paling ringan Paling gampang Karena ngajinya cuma satu setengah jam Ikhra Apa arti ikhra? Baca Itu matri jemahan Makananya apa? Apa arti kata karo'ah? Berjanji Oh jauh amat Apa artinya? Karo'ah Karo'ah Artinya jama'na Ya Maka ikhra Berarti ijma' Ini makna rohani ya Kalau makna zahir Utlu Bacalah Tapi kalau secara rohani Artinya Ikhra Bismi Rabbika Ladi Khala' Kumpulkanlah Fokus dirimu Kumpulkanlah Anasir-anasir jiwamu Anasir-anasir tubuhmu Lalu bacalah Nama yang menciptakan Semua Anasir-anasir itu Berapa unsur Di tubuh kita? Yang paling keren itu Tanah Ya Apa kata iblis? Iblis kan gengsi Khalaqtahu Mintin Ya Rob Manggil Allah juga dia Itu Si Adam Diciptakan Dari tanah Jadi Karena tanah inilah Kita kemudian Sampai sekarang Bermusuhan Nama iblis Ya Jadi urusan tanah ini Bikin sengketa emang ya Lalu Allah mengatakan ya Dalam surat Inni khalikun Basharan Mintin Sungguh aku Citakan manusia Dari tin Tanah Maka pintu Menuju Allah Satu bab Namanya Mengenal Anasir tanah Kenal tanah Dalam diri ini Maka kita kenal Namanya Khalik Jadi kenal Asal penciptaan Maka kenal Sang pencipta Ini yang disebut Tauhid Khalqiyah Apa namanya? Tauhid Penciptaan Tanah 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 di luar gedung ini Bisa numbuhin Tumbuhan gak? Dia yang numbuhin Enggak Mesti ada petani Toh Ditumbuhin gak? Jadi tanah itu Kalau dia terhampar Di muka bumi Rumput Tumbuhan Bisa tumbuh Kalau sudah diolah Oleh Allah Sebenarnya Menjadi tubuh ini Maka masih ada yang tumbuh Di badan kita Pohonnya Rumputnya Bernama rambut Ya Ini Apa nih namanya? Cabangnya ya Ini batangnya Disebut batang tubuh Seperti pisang Kalau sudah sampai Kepada tinggi tertentu Dia tidak bertambah lagi Sama Tubuh ini Kalau sudah sampai Pada puncaknya Dia tidak tambah lagi Tubuh kita Seperti itu Saya mau tanya Apakah kita Yang menumbuhkan Satu rambut itu? Bukan Terus siapa yang Numbuhin? Rambutnya Sudah ngitung Belum berapa Jangan-jangan Kita gak kenal Sama jenggot Kita sendiri Ini lebih ramai jenggot Ini pak Aneh dituduh Menghujat nabi Aneh dituduh Menghina Rasulullah Betapa mereka Suka sekali Memfitnah kita Ya Mana mungkin Seorang Arlazi Yang belajar hadis Lebih dari 15 tahun Kemudian menghujat Sunnah nabi Gak mungkin Berarti dia Sedang memainkan Kalam-kalamnya Untuk fitnah kita Ya Orang-orang itu Ya asah Gak usah disebut Ya Paham ya Coba Jenggot Bisa numbuhin? Gak bisa ya? Kuku tumbuh gak? Gigi tumbuh gak? Coba kalau gigi kita tumbuh tiap pekan pak Mau Jumatan Ya Ustadz Subuki Lama Di kamar Ngapain? Motong Gigi Kan repot Ya Untung gigi kita Gak tambah Yang nambah cuma Coba lihat Ini nambah gak dia? Kok yang ini nambah? Dekat kan? Ini yang jauh Daripada rambut Tumbuh terus Jujur pak Saya gak suka Nangun kumis saya itu Karena lu udah bekas jerawat Jadi kalau tumbuh Dia jarang-jarang Kalau jenggot Saya suka Kalau dia tumbuh Kalau disini itu repot Kalau tumbuh Jarang-jarang gitu ya Kayak Kayak itu rambutan Gak jelas Saya tidak sanggup menahan Satu rambut tumbuh Dan saya bilang Eh kumis Kamu jangan tumbuh dong Gak tuh Gak mau deh ngikut saya pak Karena saya bukan Robnya Robnya adalah Allah Dengan apa Allah menghubungkan Penciptaan Dari dirinya Kepada penciptaan itu Dengan kalamnya Kun Di dalam Kun itu ada Kudrah Allah Kekuasaan Allah Ada Iradah Allah Kudrah Iradah itu Kalau disimpulkan Jadilah rukun Iman yang ke-6 Bernama Takdir Bisa diulang Dengan apa Cara Allah Menghubungkan kita Ya Allah berkalam apa Kun Apa arti kun Bukan dukun Dukun itu Karena dulu sering Baca Kun Kun Ya Cocok logi Serius pak Emang dulu Dukun-dukun itu Kalau dia baca apa-apa Belakangnya Kun Faya kun Bibarakatila ilaha Illa Allah Serius Dulu dukun itu Bacanya begitu Maka orang dengernya Kun 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 Nah Ini sejarahnya Antum gak tau Karena sejarahnya Gak ditulis Makanya dulu Dukun Dukun itu Positif Dukun beranak Positif gak Jangan-jangan Pak Kiai kita Produk dari itu Ya Bener Pak Kiai Gak musyrik kan Pak Kiai Kalau ya ini produk musyrik Cuma karena kita sudah dijajah oleh Belanda Belanda kemudian Menjajah secara berpikir Orang-orang ahli pengobatan tradisional Dituduh klinik Padahal mereka dulu pakai doa rukyah Mereka sekarang datang lagi Dengan kue gaya rukyah baru Dituduhlah para Kiai yang berbisik-bisik Dalam berdoa Syirik Itu suuzon atau syirik beneran? Dia gak denger Pak Kiai baca apa Dia bilang Ah Kiai ini Pasti syirik Suuzon Jadi manhaj mereka itu namanya Manhaj Suuzon Itu yang ngasih nama orang Pelembang guru saya Said Agil Munawar Beliau bilang Itu mereka itu Arozi Manhajnya namanya Manhaj Suuzon Jadi itu bukan aneh ngasih ya Kalau protes Protes ke beliau aja deh Pasti sering pulang ke Pelembang gak beliau? Ya Beliau mengumpulkan kembali sanatnya Ulama' Palembang Ada banyak puluhan nama beliau ya Sayang Orang Pelembang gak ngambil sanat ke beliau ya Baik Jadi apa kalam Allah? Kun Di dalam kun itu Allah Memasukkan Kudrah iradahnya Ya Disitulah Yang disebut Dalam hadis Nabi Ketika sudah cukup umurnya Faiu'umar bi'arba'i kalimat Ketika ruh ditiup Lalu diperintahkan empat Ketentuan Itu semua turunan dari kudrat dan Iradah Ya Kudrat itu takdir yang saklek Berubah dikit jadi iradah dia Jadi bisakah kudrat Takdir dirubah? Bisa Coba geser dikit doang Namanya I Iradahnya suka-suka Allah kan Kita ber Misalnya nih ada orang seharusnya kena covid udah mati Berkumpul lah hamba-hamba Allah Kekasih-kekasih Allah berdoa Allah geser dikit dengan iradahnya Kan iradahnya pakai kun juga Iza arada syai'an Faya kulalau Kun faya kun Dan kun itu bisa direvisi oleh Allah Suka-suka Allah Dia yang punya iradah Dia yang punya kun Ya Dengan kudrat iradah itulah kita bertemu siang hari ini Maka kita bersyukur kepada Allah Al-Qadir Al-Muqtadir Menemukan kita sesama Dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muqtadir Al-Muqtadir